Hai Sobatku semuanya, kembali lagi di channel Gudang Seleb Indo yang selalu memuat informasi tentang dunia selebriti dan sosial dan jangan lupa untuk meluangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe dan juga tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Tahun baru adalah hari awal tahun di mana dilakukan suatu budaya merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya Budaya yang mempunyai kalender tahunan semuanya mempunyai perayaan tahun baru Ada kisah, ada cerita dari perjalanan setiap tahun demi tahun mulai dari kisah sedih hingga kisah yang mengembirakan kisah diri sendiri, orang terdekat, keluarga bahkan hingga orang lain Seperti contoh pada tahun sebelumnya, ada kisah pilu yang menimpa seorang artis cantik yakni, Vanessa Angel Namun dari data yang didapat, inilah empat artis yang meninggal dunia di awal tahun 2022 Yang pertama, kabar meninggalnya Nindi LSC diungkap akun Instagram Seniman Nusantara melalui sebuah postingannya Jakarta, tanggal 2 Januari tahun 2022 Tuhan selalu hadir Nindi LSC yang kami kasihi Terima kasih sudah menjadi berkat untuk Seniman Nusantara Untuk Indonesia, cahayamu akan selalu bersinar Selamanya, tulisnya Dalam keterangan tersebut Juga diketahui bahwa jenazah Nindi LSC disemayamkan di rumah duka MRCCC Siloam Hospital Semanggi Lantai 15 Yang kedua, penyanyi dangdut Jaki Hasan meninggal dunia Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022 Kabar duka tersebut dibagikan oleh Ratu Dangdut Elvi Sukaisi lewat unggahan di akun Instagram miliknya Telah wafat pada hari ini Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022 Jam 5 subuh Penyanyi senior Jaki Hasan Tulis Elvi Sukaisi Dikutip kompas.com Elvi Sukaisi juga berharap Jaki Hasan bisa ditempatkan di tempat terbaik Tuhan Semoga almarhum Jaki Hasan Husnul Hatimah dalam ampunan Rahmat Dan Ridho Allah SWT Tulisnya Hingga saat ini Belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga terkait penyebab kematian Jaki Hasan Jaki Hasan termasuk salah satu penyanyi dangdut senior di tanah air Ia mengawali karirnya dari panggung ke panggung Hingga akhirnya Mengikuti audisi pencarian bakat dangdut di televisi swasta Kabar selanjutnya dari keluarga Nurul Arifin Putrinya yang bernama Maura meninggal dunia pada Selasa Tanggal 25 Januari tahun 2022 Maura menghembuskan napas terakhirnya di usia 28 tahun karena serangan jantung Nurul menjelaskan Putrinya ditemukan meninggal dunia oleh asisten rumah tangga di meja makan rumahnya Kematian Maura baru diketahui beberapa jam setelahnya yaitu pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Sebelum tidur Nurul mengaku masih melihat putrinya berada di meja makan Jenazah Maura telah disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan di San Diego Hills Kabar duka selanjutnya Disampaikan oleh Prilly Latukonsina melalui akun Instagramnya Dalam unggahannya Prilly mengunggah video kebersamaan dengan Matthew Dear Matthew Nak baik Anak pinter Anak manis Sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayang Ujar Prilly Latukonsina Prilly Latukonsina kemudian meminta para followersnya untuk memberikan doa kepada Matt White Ia meninggal di usia yang masih 11 tahun Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa luangkan jari kamu untuk menekan tombol like dan komennya